Tapi sayang warung kopinya pada tutup dan disini udah gelap banget Jadi Mas Reng gak bisa ngambil birol buat ke cityscape disitu cantik buat terang sebenernya Disini juga belakang Mas Reng, sorry banget ya Ini warung kopi pada tutup, kemudian kita kayaknya coba ke si Gunir kali ya Jadi emang bagus banget temen-temen pemandangannya Buah Nopo, itu R3 Junsi Karim tuh Jadi jalannya bagus, mungkin yang disebut Swiss Panjava disitu Tapi kita kesana, lima bisa ada tuh Ini mau foto Gayatri dulu, backgroundnya itu Gayatri Assalamualaikum Wr. Wb Sekarang tuh balik lagi sama Mas Reng Sekarang Mas Reng lagi ada di Kelari nih temen-temen Mas Reng dari Jakarta jam 5 pagi Sekarang jam berapa nih, aduh gak bawa jam Kita cek ya Jam 7, udah 2 jam perjalanan Ini full hujan temen-temen dari Jakarta Kacau, si Mas Reng lagi sebat Nantilah Mas Reng keluarin action cam dah ya Biar kita bisa ngeliat hujan-hujanannya Anyway, Mas Reng masih pake jas hujan ini Oke, sebelum kita lanjut Mas Reng cuma pengen mindain tempat ngopi sih temen-temen Ngajak mini touring Streaming touring bareng kalian Yuk, Mas Reng pengen Bumper dulu Ngopi dulu temen-temen Masih hujan aja nih Ini padahal udah sampe Di arah mana ya Bu? Subang Udah sampe Subang nih Tapi masih hujan Saatnya ngopi dulu temen-temen Anyway, Mas Reng belum bisa ngerekam perjalanan Jadi videonya masih kayak gini-gini dulu Belum ada footage di jalan tuh liat Tebal banget hujan ya Ampun ya Yaudah Mas Reng ngeres-ngeres dulu Yuk Sampai jumpa Kayaknya kita langsung gas aja kali ya Karena ini juga kita gak tau hujan berhentinya kapan Aduh Kacau sih kalau kita masih nunggu-nunggu terus Gak akan selesai ini kayaknya Anyway, bensin Mas Reng udah isi full tank dari Jakarta Dan Mas Reng save duit 200 ribu di tank kiri Nanti kita tinggal hitung Total berapa pengeluaran yang dihabisin buat bensin Sekarang kita lanjut yuk Bensin kita cabut Pantura ketika hujan gini emang cenderung sepi ya teman-teman ya Dan ini enak banget sebenernya buat riding Cuman dari perjalanan ini Mas Reng ada hal yang perlu di notes Ternyata ban bawaan Vario 160 ini Sangat amat licin teman-teman Jadi kayaknya kita nanti ketika udah sampai Cek point atau Jogja Mas Reng coba ganti ban deh Soalnya ini ngerem geliut Belok geliut gitu loh Jadi kurang nyaman disini Anyway aspal Pantura sekarang kayaknya bagus banget Atau emang bakalan disiapin buat mudik ya Karena kan mengingat Ini udah bentar lagi masuk bulan puasa Udah dipastikan Lebaran bakal banyak yang lewat sini Dan udah harus bagus aspalnya Ini proyek tahunan yang gak akan pernah habis nih teman-teman Kita lanjut yuk Alhamdulillah Akhirnya Kering juga nih teman-teman Mas Reng di daerah Berbes Tengguli Ini kita mau lanjut lagi nih Rencana untuk stage pertama Mas Reng belum Ada bahasan apa-apa ya Untuk stage pertama Nanti kita rencana pengen ke Dieng dulu Sama Explorer Temangkung ya Pengennya Untuk finishnya Mas Reng gak tau dimana Ini Mas Reng baru aja selesai Apa Lepas jas hujan ya Anyway dari Jakarta tuh Jakarta hujannya jam 11 malam Mas Reng jalan jam 6 pagi tadi Dari Jagakarsa jam 6 pagi Sampai Mana tadi ya Baru selesai nih Baru sampai sini nih Perbatasan Jawa Barat nih Jila hujannya Padahal bandini lagi ke Surabaya Katanya Surabaya tuh panas Panasnya bener-bener nyetar Wah Jakarta Jawa Barat malah hujan Ini sebenernya juga masih grimis-grimis tipis nih teman-teman Tapi udahlah coba mulai Ngomong lagi di Kamera Jadi biar teman-teman bisa interaksi sama Mas Reng Mas Reng bisa interaksi sama teman-teman Sekarang jam 2 siang Ini berbes tuh Tapi cuacanya kayak begini teman-teman Semoga gak hujan lagi lah ya Mas Reng pengen Sebenernya gini Ini bukan trip pengulangan ya Mas Reng pengen Nyobain Bawa Gayatri Ke arah Dieng Sebenernya pengen nyusur-nyusur sih Pangen mini touring aja Kok Mas Reng gak ke Sumatera sih Belum nantilah ya Mas Reng pengen banget ke Labuan Baju Tapi sepertinya Gak sekarang Atau kita gak tau Liat sikon aja Ini Mas Reng sendirian gak mas siapa-siapa Jadi kita nikmatin Antara kalian yang nonton Sama Mas Reng aja nih berdua Let's go Oh iya Mas Reng mau share budgeting di depan Jadi Ini Mas Reng buat bensin Mas Reng gak tau abis berapa Yang jelas Mas Reng budgetin 200 ribu teman-teman Dan duitnya Mas Reng taruh di Tengki Ditutup tankinya Si Gayatri Itu gak tau nanti sisa berapa Sampai mana Mas Reng akan report ketika Isi bensin ya Jadi kalau tanyain Mas Reng ini bensin habis berapa Aduh gak tau Bensin habisnya berapa Jadinya Mas Reng bayi sisa aja nanti Ih lho parah banget Lubang Misalkan sisa 50 Berarti bensin total abis 150 ribu teman-teman Gitu aja Ini Mas Reng tadi baru ngisi Di daerah mana ya Masukin Ramayu lah tuh Tuh kurang 1 bar Sekarang di Brebes Untuk budget ini Mas Reng total sama bensin Bawah duit 1 juta Jadi yang Mas Reng pegang itu 800 ribu Gak tau 800 ribu ini Bakal kepake buat apa aja Pokoknya Mas Reng report Semuanya tinggal sisa berapa Everything Semuanya Kecuali rokok ya Kalo rokok kan itu pribadi ya Mas Reng selalu misahin budget rokok Kayak gitu sih teman-teman Kita lanjut gas lagi yuk Wah Deddy Jaya Ini yang punya wilayah nih teman-teman Wiyuh Lobangnya Inalilahi Semoga sampe Di mana Tanjakan kerakal Atau dia gak kemaleman ya Sepertinya Mas Reng mau nginep Di daerah sana Cuman gak tau Nginepnya di mana kita cari Atau cuman warung-warungan aja Jadi Mas Reng bawa sleeping bag juga ini Buat just in case Ketika gak dapet penginapan Atau Emang gak pengen nginep Jadi Mas Reng bisa Selimutan Alias kemulan Yuhi Mas Reng udah Masuk Tegal nih teman-teman Tadi Lewat Lingkar luar ya Lewat lingkar luar Brebes Jadi Enak banget sekarang teman-teman Kayak waktu video Mas Reng ambil Gayatri Itu kita udah gak usah lewat Brebes kota lagi Jadi tinggal lewat Langsung tembus-tembus Kota Tegal nih Itu pun udah selamat datang nih Di depan Eh selamat datang Selamat jalan Yuh Tegal Pemalang Oke Pemalang Ini Pekalongan Pekalongan Batang Siap Tapi emang Jalur Lingkar luar ya Itu bener-bener Nikmat banget Cuman kalian harus Hati-hati Hati-hatinya kenapa sih Mas Reng Anginnya gede banget teman-teman Terutama ketika kalian Disalip Atau punya lip container Itu gede banget Anginnya Sumpah Sampai Wurr Goyang begitu So Jadi hati-hati ya Tapi jalannya sepi banget Enak Ini Buat yang suka Speed Dan ngejar waktu Lewat lingkar luar Lebih nyaman sih Menurut Mas Reng Kayak gitu Nih Mas Reng Nggak mampir ke Bu Irah ya Masih kenyang banget nih Padahal di depan Bu Irah nih Mas Reng langsungan aja oke Udah jam setengah tiga juga kan Biar kita sunset-an Ya sunset sih Ada sunset nih Di Bieng Yuk Cabut Ngeras dulu lah Mas Reng disitu tuh Ngantuk banget Wih Ada colokanen Ayo Gemahin juga Abis istirahat Kita Lanjut lagi teman-teman Di Mas Reng Masuk Tegal Perbatasan Tegal Pemalang nih Ini lagi diperbaikin Jalannya nih Kayaknya ini ngejar Lebaran deh Biar pas Hamin tiga tuh Musimnya mudik Udah pada jadi nih Jalur-jalurnya nih Jadi pada One way nih Tuh Lihat tuh Lawan arah tuh Digarap tuh Semuanya tuh Jalan nih Diancurin Ditanem lagi ntar Jadinya kecoran Kayak gini nih teman-teman Semoga Bisa jadi lebih baik ya Emang ini proyeknya Enggak akan pernah bisa selesai sih Tiap tahun Mesti ada pembangunan Mas Reng udah masuk lingkar luar Pemalang nih teman-teman Mas Reng habis beli ini nih Ini enak tau Seron Cream meses Mbak Dindi Biasa beli ini nih Oke Simpan disini Kopinya kita buka Ini Mas Reng belanja Tadi habis berapa ya 30 ribuan Ngerokok Nggak ngopi Sepo banget teman-teman Oke Mas Reng Ngeres-ngeres dulu ya Disini ya Sekarang baru jam berapa nih Jam 4 paling Ini Dipetarukan juga nih teman-teman Jalannya dibongkar yang sebelah kiri Jadi emang Pembukaran besar-besaran Jalannya Wih sial Baka perang Jadi gini nih Tersendat-sendat jalannya teman-teman Panjang-panjang lagi langsung Tapi emang Sebenernya Sekarang udah cepet sih Misalkan Kayak yang kiri nih Lagi dihancurin Sebulan juga rampung Besok tinggal bagian sini nih Pokoknya Menurut Mas Reng Targetnya emang pas Mudik tuh Pas mudik Jadi udah beres semua-muanya Nih Mas Reng update Full Daerah Comal Juga kayak gini teman-teman Dibenerin nih Gara-gara musim hujan Jadi hancurnya Bener-bener parah Mas Reng sekarang Di Comal Nih Mau masuk lajur kiri lagi Jadi di Comal Kurang lebih Berapa ya 7 kilo Ada kayaknya Oke Nih Mas Reng di Pakalongan Teman-teman Tuh Tapi udah masuk Kabupaten Batang Assalamualaikum Pake gaya atri Sampai Lupa Ke bom bensin Kalo gak istirahat Ya teman-teman Tapi Sekali ngisi Keliatan banget 50 ribu 60 ribu Waduh Tapi Enak sih Semenjak Di upgrade CVT-nya nih Mas Reng Akuin Atasnya Ngepas nih Dibilang jalan Mah gak atasnya Tapi Mas Reng udah gak butuh Ngepas Belum tau Top speednya berapa sih Tadi Cuman ngebut biasa CP5 Atau CP7 Gitu Mas Reng lupa Tinggal nanti kita coba Ditanyakan Terakalan ya Performasi gaya atri Gimana nih Setelah upgrade CVT Kemarin kan waktu Sama Mbak Nindi kan 19 gram tuh Standaran Kalo kalian ngeliat Videonya di minggu lalu Itu Mas Reng Upgrade CVT Gara-gara ada keluhan Waktu coba Test ride ke puncak Nah ini udah Mode revisi nih Alias Udah mode Ganti CVT Semoga nanti Tidak mengecewakan Temen-temen ya Kita coba Yuk Let's go Jalur favorit Mas Reng Akhirnya sampai juga Disini nih Sekarang jam 5.12 Padet emang jalannya Gara-gara perbaikan Dimana-mana Mulai dari Tegal Berbes enggak tuh Untungnya tuh Eh Berbes ada dikit Eh enggak dong Kan kita ngeliat berbes ya Udah pas banget Mulai Tegal tuh Mulai Tegal Sampai Tadi pinggir Pakalongan Gila perbaikan ya Yang jadi ujung-ujungnya Kita tersendat-sendat Sekarang Mas Reng Di jalan Raya Batang nih ya Subah Pengen menuju Alas Roban Kalau kita bilangnya Waduh-waduh Alas Roban masih jauh Tapi karena kita Enggak ke Alas Roban Jadi nanti kita Belok kanan ya Arah Bawang temen-temen Karena Mas Reng Menyoba tanjakan Dieng Itu sih Mafia Krakalan Terus Masalah di Diengnya Kita eksen atau enggak Lihat nanti ya Kita jalanin aja dulu Yang di depan mata Cabut Ah Mas Reng paling suka disini nih Ketika udah ada Hutan-hutan jati Naik apa Turunan Tanjakan Turunan Tanjakan Udah seneng banget Lihat ya Adem Kita salip ya Wih Enak kan Tuh Sejuk banget Bawaan nih Pasti di kamera Juga kelihatan Gitu kan Mungkin kotor Mas Reng lah dulu Mas Reng Isi bensin lagi enggak ya Enaknya sih Isi ya Buat Jadi di Dieng Nanti sampai kita Karate manggung Nggak perlu Isi-isi lagi Dan kalau mau Explore-explore Juga enak kan Kalau bensin yang penuh Padahal ini masih banyak juga Kita isi aja Oke Nanti Mas Reng sebutin Bensin apa Duit Mas Reng tinggal berapa Yang di Dalam tanki Yuk Mas Reng udah Ngambil jalur Ke kanan Arah Banyu putih Ataupun bawang Teman-teman Semoga nanti Di atas Gelap-gelap Sahdu Karena ini udah jam Sengah 6 5.30 Yuk Kita lanjut lagi Mas Reng pengen Buat ngopi Coffee mic Kayaknya enak banget Di atas Ketika Mas Reng pengen Beli Bensin Pertalitnya Abis teman-teman Tinggal Pertamax Jadi nanti aja deh Masih ada 4 bar sih Wih Sahdu Banget Jalan Limpung Bawang Kalau di Maps Yuk Bismillah Wih Kita malem-malem nih Lewat Tanjakan Krakal Enak banget Jalan nih Teman-teman ya Wih Assalamualaikum Kamu harus coba Ini sih teman-teman Ini Sahdu Banget Jalan nih Lagi sore-sore Kayak gini Ngebakso Enak kali ya Atau Indomie sih Indomie rebus Liatu di Maps Berkelok-kelok Nggak bisa habis tuh Wih Pemandangannya Subhanallah ya Teman-teman ya Tuh Gunung itu Cakep banget Terus Bawahnya kayak gini Pasti Uuuuh The best Tuh Liat perbukitannya Teman-teman bisa ngeliat nggak Ujungnya ditutupin awan Is Subhanallah Jadi kalian Kalau mau ke Krakalan Emang harus lewat Gang kayak gini Nih Makin hancur Ini jalanan Teman-teman Si Mujan Si ya Wih Bagus banget Itu Kalau terang Ayo cerah Masang belokin kanan tuh Ada yang cakep tadi tempatnya Backgroundnya gunung itu tadi Ke daerah sini mah Mau musim panas Mau musim hujan Tetep aja Hujan Dataran tinggi gitu Daratan Dataran Yang menurut yang mana yuk Tuh Versi malam Sendirian Jadi cuman Teman-teman nih yang nemenin Mas Rang nih Saya acri Mas Rang kalian Anjess Ini mas Rang sendirian banget Ini Nggak ada yang naik lagi Apa Nggak iya Jeper juga deh Bismillah Yang turun Memang banyak Teman-teman Yang nanjak Wih Banyak Bukan kotak Vila ya Vila coffee shop Nah di atas Sudah mulai tajakan nih Teman-teman nih Duh Keliatan kan Tanjakannya Sofar aman Gaya tri Subhanallah Tuh Tinggi banget tuh Teman-teman Di atas Di depan Kok di atas Aman Alhamdulillah nih Teman-teman nih Tanpa ada revisi nih Harusnya ya Ini mas Rang Gak sih juga sedikit Banget kok Wah disini mah Mulai banyak nih Nah ini kita masuk ke Hutan pinus ya Mas Rang Coba nyalain lampu Oke Tuh Assalamualaikum Wih Spaneng juga nih Traknya licin Jadi kita harus Sati-hati nih teman-teman Ini mas Rang Redupin dikit ya Biar gak ganggu Mas Rang offin dulu deh Shadung Shadung Kita lanjutin Nanti kalau udah yang tinggi banget tuh Mas Rang ngerekam lagi ya Tuh Di atas Tanjangan kerakalanen nih teman-teman Wih Maaf ya teman-teman Mas Rang ngerokok nih Ngilangin rasa takut tadi Wih Masih ada Relawan yang jaga tuh Disi pak Gaya atri Ngelibasnya gampang teman-teman Alhamdulillah Wih Ternyata Stand by Relawannya 24 jam teman-teman Nanjak lagi Ada tuh Satu mobil yang nanjak tuh Hih Ntar kalau udah sampai atas Mas Rang ngerekam ya Kalian udah pada tau kan Tanjakannya gimana Buat yang belum tau Balikin Nonton video Mas Rang tuh Yang siang-siang Ini level terakhir nih Yang tanjakannya Udah tinggi Berbelok Bisa ada relawan lagi nih Disini Tinggi kan Software aman sih Temen-temennya Kayak gonceng kan juga Mumpuni nih Shet Jari Mas Rang Digibat temen-temen Wuh Yung Berembun gak Kamera Enggak kan Oke kita lanjutin Oh iya Mas Rang mau kasih tau Buat temen-temennya Ketika kabut Kalian jangan pake lampu kuning Lampu biasa aja Lampu kuning emang Kalian tembus Tapi yang lain juga silo Karena nyebar temen-temen Dan itu juga Tembusnya juga paling Dari 100% Cuman 10-15% Kalau gak percaya Coba aja deh Kamu ngerasa terang Karena dia nyebar Begitu kan Tapi yang lain juga silo Ngeliatnya Apalagi dari lawan arah Wih 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 Ini kalau gak hancur nih Temen-temen Ini bakalan Enak banget Ngambil powernya Ini gara-gara hancur Jalanannya Jadi seolah-olah Power udah dikumpulin Terus hilang Sebentar lagi kita sampai Sampai ke puncaknya ya Nanti untuk Tol hayangannya Masih agak lurus dikit Kalau gak gelap Temen-temen bisa Lihat pemandangannya Awannya ngebiru gitu Apalagi yang disana tuh Wih cantik Tapi sayang gak clean Ya ini Udah selesai nih temen-temen Kita tinggal menuju ke Tol hayangannya Ada di atas Alhamdulillah Yuk let's go Kita lanjutin Lagi udah mulai Masuk Tol hayangannya nih temen-temen Patokannya jalannya udah halus Nih Disini nih Tuh ada bacaan ya Ging Wih Belok kanan Tapi disini tuh warung Belok udah tutup loh temen-temen Tuh kalau temen-temen bisa Ngeliat backgroundnya Tuh ada cityscape Wih cantik banget Kanan-kiri Wih Tapi gelap banget ya Coba mas Rang ambil Birol pake Kamera satunya lagi ya Yuk Kita udah sampai nih temen-temen Di Tol hayangan Daerah Di Tapi sayang Warung Kopinya pada tutup Dan disini udah gelap banget Jadi mas Rang gak bisa Nambil Birol Buat ke cityscape Disitu Cantik banget Terus ada lagi Disini juga Barang mas Rang Sori banget ya Ini warung kopi pada tutup Kemudian kita kayaknya Coba ke Sigunir kali ya Aten banget Untungnya Mas Rang pake Jaket Res Birol terbaru Disini Bisa jaketnya dua musim Musim hujan sama musim panas Atau dingin Jadi Tetep hangat Badannya Ketika musim hujan Bahan flashnya Nahan Grimis Lepas banget Thank you banget Thank you banget Res Birol Pengen ngopi-ngopi Mas Rang harusnya Yuk kita cari kopi Gelap banget Kita lanjut Temen-temen Kita ke bawah Cari makan Kemudian Bingung nih Kita mau lanjut Atau Emang Stay disini dulu ya Ini kita ke kiri Bismillahirrahmanirrahim Abis ini Rem yang diuji nih Temen-temen Handphone Mas Rang Udah semua Cek Udah Semua Yuk kita Cabut yuk Mas Rang agak laper Kita mau cari makan Dulu Mas Rang ada tempat makan Bukan sama anak lo es ya Masuk ke dalam Itu enak banget makanan nih Tau sekarang masih ada apa enggak ya Pokoknya apapun makanan nih Sini Laper ya Mas Rang Sumpah Tadi kan kita baru Eh belum makan loh Iya kan Belum makan kita Bener-bener Saatnya kita cari makan nih Mas Rang udah di titik 0 Lading Tau sebelah kanan tuh Sekarang saatnya Nyari warung nih Warung nasi Bakso Wah Tuh ada tuh Tapi masih complete ya Semoga makanannya masih ada Kita lihat Wih oh masih Masih ada makanannya Udah ada tuh Emes hiergi Kacau Yuk makan dulu kita Wih Saatnya makan Pakai sop Telur Orek Oren Minumnya teh panas Wih cocok Selamat makan teman-teman Ini makan disini Yang waktu itu Sama anak-anak WS Ooh Mua Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.